Pedang Dewa Naga Sastra Jilip 6. Karena jurus ini sangat cepat dengan perubahannya, dan luar biasa akurat, empat lawannya bingung dan kelabakan, bahkan dalam 20 jurus empat lawannya jatuh bangun tanpa diduga dihantam totolan telunjuk, rasa ditusuk paku panas rasanya bekas totolan itu karena hawa sakti dikeluarkan. Apakah sampai demikian saja daya serang jurus tersebut? Mungkin, jika kata yang ditulis sesuatu yang lembut, namun sial bagi Mosa Tungkai dan Lokwi, ketika tubuh Mosa Tungkai kena totolan telunjuk Hon Hangfei, Hon Hangfei menulis kata pek, petir, krok, krok, auh, krok, krok, agih, kening dan bawah mata Mosa Tungkai tembus berlobang, darah memancur bersama otaknya, Lokwi yang berada di samping kanan Hon Hangfei mendapat totolan kok, negara, leher dan bahu Lokwi tembus, darah bersimbah dari leher yang berlobang, kedua pangcu itu mati seketika. Yan Hui dan Angbin pakai terheyak dengan Yali Ciut, serangan Hon Hangfei dengan cepat menyerang keduanya, pada jurus kesepuluh keduanya menghindar dengan bergulingan, Namun serangan kali ini luar biasa kuat dan gesit, membuat Angbin pakai tersudut, buk, prok, agih, aduh, perut dan pangkal pahanya. Tembus, serangan yang mengenainya adalah san, gunung, Angbin pakai menjerit setinggi langit merasakan sakitnya, hawa panas yang membakar dan mengguncang isi perutnya yang bocor, demikian juga hawa panas yang mengelir pada kakinya, Tidak lama setelah menggelepar, Angbin pakai tewas, kini yang tersisa hanya Yan Hui beserta enam anak buah tiga pangcu. Cepat bantu aku teriak Yan Hui, dengan meragu dan Yali Ciut mereka menerjang Hon Hangfei, Hon Hangfei dengan kuda-kudanya yang luas dan kaya langkah, mengurung mendesak enam pengemis dalam lima gebrakan krok, krok, tuk, tuk, Empat pengemis samruk tewas dengan luka tembus pada kening mereka, dua pengemis segera melompat dan ambil langkah seribu menyelamatkan diri. Dan serangan berikutnya mengarah pada Yan Hui, Yan Hui yang tepat berada di samping kanan Hon Hangfei mendapat serangan dari kata bo, ibu, dan kelembutan itu memberi peluang pada Yan Hui untuk mematahkan serangan dan melompat menjauh, dan kemudian melarikan diri. Yan Hui dengan tubuh lemah melarikan diri dari hadapan bun liong tai hap, lukanya memang hanya karena benturan sin keng dengan Hon Hangfei, tapi tetap saja tergolong parah karena dia sempat muntah darah, Hon Hangfei tidak mengejari Yan Hui yang lari ke arah berlawanan kota Lokyang, setelah istirahat sejenak Hon Hangfei melanjutkan perjalanannya sambil memikirkan perbedaan tipikal liusian dan Yan Hui, semakin terasalah hatinya bersalah pada liusian. Bagaimanakah liusian menjalani hidupnya, terlebih jika ia hamil pikir Hon Hangfei, pikirannya semakin kalut membayangkan kesalahnya pada liusian. Perguruan Kunlunpai berdiri megah di lereng pegunungan Kunlunsan, Para murid dengan tekun berlatih di bawah tiga orang suhu mereka, Kunlunpai deketuai KHU Gintao yang sudah berumur 60 tahun dan dibantu tiga sutenya Bao yang berumur 57 tahun dan dikenal dengan julukan Kunlun Kiam, Pedang Kunlun, Kenpo berumur 52 tahun dengan julukan Kunlun Taihab, Pendekar Kunlun, dan Cusian berumur 50 tahun yang berjulukan Sin Kun, si kepalan sakti, ketiganya demikian telah temmelatih murid mirip yang berjumlah lebih 100 orang. Sementara di kaki pegunungan Kunlun dua orang dengan gerakan gesit menaiki gunung menuju Kunlunpai, dua orang itu adalah Wan Lin dengan gelar Lao Si beserta Ang Bin Kui. Sebagai mana mandat pertemuan mereka di kota Chang'an, Wan Lin dan Ang Bin Kui diserahkan tugas untuk menyatroni Kunlunpai, enam bulan setelah kembali ke Pekkok dari pertemuan Chang'an. Lin Ji, karena kita masing-masing mempunyai tugas, maka berangkatlah kamu ke Kunlunsan, buat suhu-mu bangga karena kamu adalah Lao Si. Baik suhu, tecu akan berangkat besok. Dan ingat sebelum ke Kunlunsan pergilah ke Angsan, Bukit Merah, di kota Kunying untuk menemui Ang Bin Kui, ujar Lem Sin Pek, Wan Lin mengangguk. Keesokan harinya Wan Lin berangkat, dia menuruni Pekkok dengan hati gembira, karena baru kali ini ia berkelana sendirian. Sebagai Lao Si ia merasa sudah mandiri dan akan mengembil keputusan sendiri, terlebih urusan yang akan ditanganinya sepenuhnya ada pada kendalinya walaupun nantinya ia akan bersama Ang Bin Kui, seorang senior dari aliran mereka, Wan Lin dengan berlari cepat menuruni Pekkok, luar biasa Gin Kang yang dimiliki Wan Lin, terlebih ia kerahkan dengan hati gembira. Dua bulan kemudian Wan Lin sampai di kota Chongqing, kota di mana ia lahir, kota itu membuat ia teringat masa kecilnya, teringat tayah ibunya yang tewas karena ulah rezim yang zalim, teringat adiknya yang entah bagaimana nasibnya, dan juga membayang dalam benaknya anak laki-laki yang selalu menjaga mereka, Han Hang Fui bagaimana dan dimanakah ia sekarang? Sang bayangan itu membuat haru biru hatinya, Wan Lin hanya tiga hari berada di kota kelahirannya, dan ia pun melanjutkan perjalanan. Di sebuah sumber air di dalam hutan Wan Lin beristirahat sambil makan daging bakar, wajahnya yang cantik dengan kulit putih demikian segar di keremangan hutan, matanya mendelik ketika mendengar langkah yang banyak mengarah ke tempatnya, ternyata 20 gerombolan lelaki kasar. Hehehe, hehehe ternyata di wilayah kita muncul bidadari cantik, hai bidadari cantik di hutan sendirian apa tidak takut ujar seorang dari mereka yang bermuka burik dan hidung pesek, lidahnya menjulur membasai bibirnya. Sim Tua Ko, untungmu memang besar, di samping dapat jarahan besar bertemu pula dengan gadis cantik, hahaha, hahaha. Kalian diam, jangan membuat takut bidadariku yang cantik bentaknya sambil melangkah mendekati Wan Lin dengan senyum nyengir kuda. Kamu mau apa tanya Wan Lin dengan sorot metu, tajam, hehehe, hehehe, kakanda datang untuk membelai dan membuatmu nyaman sayang? Kalian ini gerombolan rampok, sebutkan apa nama gerombolan kalian. Hahaha, hahaha, kamu luar biasa sekali cantik demikian tenang, kamu sangat cocok jika menjadi istriku, plak, aduh, si hidung pesek menjerit karena tidak menduga mendapat tamparan. Sekali lagi aku tanya kalian, apa nama gerombolan kalian, kalau tidak kamu jawab aku tidak lagi segan-segan membunuh kalian Ancam Wan Lin dengan sorot metu, tajam. Gerombolan itu terkejut melihat wako mereka meringis sambil mengelus petpi yang sudah merah dan bibir tebalnya pecah berdarah. Kenapa kami harus memberitahumu apa nama gerombolan kami selalah laki besar dan kekar, matanya putih sebelah sialan, mampuslah kalian duk, buk, des, des, plak, sekali lompat lima kali kibasan tangan Wan Lin telah membuat tambruk lima perampok dengan nyawa melayang, karena bekas pukulan itu meninggalkan tanda merah kehitaman laksana terbakar, para perampok undur dengan wajah pucat. Ampun, ampun Sian Li, kami menyerah, ujar mereka sambil berlutut. Cih, kalian ini membuat saya jengkel, cepat katakan siapa kalian tanda tanya bentak Wan Lin. Kami adalah rampok kuihou, jawab mereka kuihou, apa ini hutan harimau? Benar Sian Li, ampunilah kami, sahut mereka dengan wajah memelas. Sudah kalau begitu, kalian cepat pergi dari hadapanku, dan katakanlah pada ketua kalian kuih san okeh lima rekanmu mati karena tidak mengenal menjawab pertanyaan Laoshi. Baik Laoshi, kami akan pergi, sahut mereka lalu pergi sambil membawa lima jasad rekan mereka. Di dalam hutan sebelah timur, markas dari kuihou adalah sebuah goa yang sangat besar dan luas. Goa itu memiliki kamar-kamar dari dinding batu, gerombolan perampok dengan lima jenazah sampai di mulut goa, mereka segera masuk, rekan-rekan mereka yang berlalu lalang datang mengerumuni mereka. Mereka ada apa-apa yang terjadi dengan mereka apok? Kami naas hari ini bertemu dengan seorang wanita sakti, apa wanita itu yang membunuh mereka berlima benar toan tuaku? Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Tanya seorang pemuda tampan yang keluar dari kamarnya dengan pakaian setengah. Telanjang, pemuda itu sedang bermesraan dengan tiga wanita di kamarnya, karena merasa terganggu, ia pun keluar. Lima rekan kita tewas oleh seorang wanita kongcueh, kenapa dan di mana kejadiannya? Di hutan sebelah barat dekat sumber air, jawab apok sudah kalian kubur dan dua orang dari kalian ikut saya. Menemui ayah, ujar pemuda itu, lalu dua orang ikut dengannya sementara yang lain menguburkan lima rekan mereka. Ayah, wilayah kita dimasuki seorang wanita, dan telah membunuh lima anggota kita, jar pemuda itu pada Kuisan Okeh Badebah, ceritakan detailnya bagaimana kejadiannya perintah Kuisan Okeh sambil memukul pegangan kurisnya yang indah dan megah. Pangcu, lewat hutan sebelah barat setelah merampok sebuah piyau kiok yang lewat, dan kami bertemu dengan seorang wanita cantik, lalu Simtwako mencoba mendekati dan merayunya. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia marah dan membunuh lima orang kita hanya sekali gebrakan. H.M.H., Bangsat mau macam-macam dengan Kuisan Okeh, sumpah Kuisan Okeh makin marah. Tapi Pangcu, sepertinya wanita itu kenal dengan Pangcu, heh, kenal apa dia sebut namanya? Tidak Pangcu, tapi saat dia menyuruh kami pergi dia menyuruh kami menyampaikan pesannya pada Pangcu. Apa pesan itu? Tanya Kuisan Okeh penasaran. Wanita itu berpesan pada Pangcu bahwa lima rekan kita mati karena tidak menjawab pertanyaan Laoshi. Hah, apa memangnya pertanyaannya? Tanya Kuisan Okeh terkejut. Wanita memang bertanya pada kami tentang nama gerombolan kita. Lalu apa jawab kalian? Tanda tanya bentak Kuisan Okeh, membuat Apok dan putranya terkejut. Apok jadi ketakutan melihat wajah pimpinannya, sehingga ia lama terdiam. Cepat jawab goblok, apa jawaban kalian pada Laoshi? K.Kami tidak menjawabnya, lalu dia tanya sekali lagi dan kami juga tidak menjawab sehingga ia marah dan membunuh lima rekan kita. Mampuslah kalian, Prak, Prak, Apok dan seorang temannya Amruk tewas dengan kepala pecah dihan tanpa pukulan Kuisan Okeh yang marah. Ayah, kenapa ayah membunuh anak buah kita? Tanya anaknya penasaran. Mereka pantas mati telah mengabaikan Laoshi. Siapa Laoshi itu ayah? Sudah sekarang kamu pergi ke hutan sebelah barat, dan sampaikan pada Laoshi untuk mampir di tempat kita, sekalian panggil Ajun dan Akau untuk menghadapku, malam ini kita akan menjamu Laoshi, ujar Kuisan Okeh. Baiklah ayah, saya akan ganti pakaian dan segera ke sana, jawab anaknya. Kuisan Okeh sudah berumur 50 tahun, dan dia hanya memiliki seorang putra dari seorang gadis cantik yang ia perkosa, dan mengambil anaknya setelah lahir, anak itu diberi nama Kautung, Kautung dipelihara dan diasuh dan diajari ilmu silat, sehingga menjadi orang kedua setelahnya dalam gerombolan itu, Kautung yang berumur 22 memiliki wajah yang sangat tampan, dan ketampanan itu membuat ia sebagai lelaki perayu wanita, banyak wanita yang terpesona. Dan termakan rayuannya, ia dikenal dengan julukan Siu Kui, siluman tampan, di wilayah sepanjang kota Yichang sampai Lijiang. Siu Kui memasuki kamarnya dan disambut ketiga wanita penghiburnya. Hik, hik, Kongcu sudah datang, sambut tiga wanita penghiburnya dengan manja. Aku lagi ada urusan sayang, kalian tunggu saja di sini aih, Kongcu tadi tanggung kali, ayoklah kita lanjutkan lagi, rayu ketiganya manja sambil memeluk tubuh Kautung sudah nanti saja ya, hehehe, kalian memang mengemaskan, sahut Kautung sambil mencolek pipi ketiganya, ketiganya tersenyum nakal menggoda. Baiklah Kongcu, kami akan tunggu dengan tidak sabar, hik, hik, sahut mereka sambil melangkah keranjang, Kautung meninggalkan kamar dan keluar dari goa menuju hutan sebelah barat. Siapa kamu? Pertanyaan itu tiba-tiba membuat Kautung terkejut saat menuruni jalan menuju sungai, matanya terkesima melihat wanita cantik yang mengejutkannya, Wan Lin yang menangkap gerakan Kautung langsung bergerak dan memergokinya, merasa risih dipandangi demikian lama lelaki yang tampan ini. Cepat jawab kamu siapa tanyanya lagi untuk menghilangkan rasa risihnya. Apakah Nona adalah Lao Si? Tanya Kautung HMH, benar, lalu kenapa? Oh, maaf saya datang untuk menemui Lao Si, kamu siapa? Saya adalah Kautung Siu Kwi anak dari Kwi San Oke. Untuk apa kamu datang menemuiku? Hehehe, hehehe, Lao Si wajahmu sungguh sangat cantik, ujar Kautung memuji, dan pujian itu membuat Wan Lin terkesiap dan wajah seketika merah, hatinya bergetar mendengar pujian dari lelaki tampan di depannya. Cih, kamu putra Kwi San Oke ternyata perayu, sudah jawab saja pertanyaanku, sahut Wan Lin dengan sorot metu, tajam. Oh, ia maafkan aku Lao Si, aku tidak dapat mengendalikan diri untuk memuji dirimu yang luar biasa. Sudah jangan lagi berpele-pele, sahut Wan Lin sedikit sumbang karena bagaimanapun pujian lelaki tampan ini pada dirinya membuat hatinya senang. Ayah menyuruh saya untuk menjemput Lao Si mampir di markas kami, ayah hendak menjamu Lao Si. Oh, baiklah kalau begitu, mari kita berangkat sahut Wan Lin, kemudian mereka pun berkebuat dari tempat itu. Selamat datang Lao Si, sungguh satu kehormatan bagi kami dengan kedatangan Lao Si ke tempat kami. Terima kasih atas penyambutannya Kwi San Oke, bagaimana keadaan kalian? Kami baik-baik saja Lao Si, silahkan kita makan dan minum, kami sudah menyiapkan hidangan untuk menjamu Lao Si, jangan repot-repot Kwi San Oke. Tidak merepotkan Lao Si, marilah ujar Kwi San Oke, mereka pun memasuki sebuah haruangan di mana meja besar dan panjang di atasnya sudah dihidang makanan lezat. Jamuan itu cukup istimewa, semua pimpinan kelompok yang terdiri dari sepuluh orang di samping Kwi San Oke dan putranya makan minum bersama Wan Lin. Hendak ke manakah tujuan Lao Si, tanya Kau Tung dengan senyum lembut. Aku hendak ke Kun Ming. Apakah Lao Si hendak menemui Ang Bin Kwi Selat Kwi San Oke? Benar Kwi San Oke, tentunya kamu tahu tentang tugasku, hahaha, hehehe, benar tentunya urusan Kun Lun Pai bukan sahut Kwi San Oke, Wan Lin mengangkuk sambil minum secangpir arak. Ada apa dengan Kun Lusan Ayah? tanya Kau Tung. hehehe, Lao Si dan Ang Bin Kwi ditugaskan Liu Chiampu untuk mendatangi Kun Lun Pai? Oha begitu, tentunya Lao Si luar biasa sakti sehingga mendapat tugas seperti itu. Hahaha, hahaha, Kau ini Tung Ji tidak ada apa-apanya disbanding Lao Si, beliau ini adalah murid terkasih dari Lem Sin Pek Chiampu. Ah, begitu rupanya, kalau begitu aku ingin bersulang sekali lagi dengan Lao Si, sahut Kau Tung makin salut dengan wanita cantik di hadapannya. Sudahlah Siu Kwi terlalu membesar-besarkannya, sahut Wan Lin sambil mereguk cangkir araknya. Bermalam di sini Lao Si, dan besok baru melanjutkan perjalanan, ujar Kwi San Oke. Baiklah Kwi San Oke, dan terima kasih atas sambutan yang baik ini. Hahaha, Lao Si jangan terlalu sungkan, kita ini orang segolongan, sahut Kwi San Oke, makan dan minum dan pesta berlangsung sampai larut malam, Wan Lin lalu diantar Kau Tung ke kamarnya. Istirahatlah yang nyaman Lao Si, bisik Kau Tung dengan mesra, selama pesta berjalan keduanya sudah nampak akrab terlebih. Kau Tung yang pandai memuji dan banyak cerita Hai, hai, Siu Kwi, kamu memang perayu. Hehehe, perayu yang tampan bukan sahut Kau Tung Sudahlah kamu keluarlah Siu Kwi. Apakah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan di sini? Tanya Kau Tung. H.M.H., kamu mau apa lagi? Tanya Wan Lin yang setengah mabuk. Setidaknya aku ingin menjagamu Lao Si, wajahmu yang cantik membuat aku tidak jemu melihatmu. Benarkah engkau tidak bosan melihatku? Benar Lao Si, bahkan sejak pandangan pertama di dalam hutan aku langsung jatuh cinta padamu. Bisik Kau Tung, Wan Lin terdiam, hatinya bergetar diiringi desakan birahinya. Wan Lin bukan wanita yang mengikatkan diri pada aturan dan norma, dan memang demikinlah ia diajari suhunya sejak kecil. Tidak ada istilah mesum dalam golongannya, yang ada jika Anda suka raihlah, dan jika tidak buanglah. Wan Lin yang yang rapuh dalam keadaan setengah mabuk, di sampingnya lelaki perayu yang tampan juga sedang mabuk minuman dan mabuk kecantikannya, belayan pada jemarinya membuat desakan birahi Wan Lin yang baru pertama sekali berkobar. Kau Tung bisik Wan Lin dengan nafas memburu, bisik yang tidak direspon dengan jawaban tapi cuman panas dari Kau Tung, tubuh Wan Lin bergetar dan menggigil, si tampan Kau Tung makin menggelinjang gemas menindis tubuh Wan Lin yang lunak dan ranum, lumatan dan gigitan kecilnya merambah seluruh muka dan leher Wan Lin, Wan Lin makin terbakar, Wan Lin yang baru pertama sekali merasa terbang ke awan, sentuhan dan remasan Kau Tung yang nakal pada tubuhnya membuat letupan-letupan birahinya makin bergolak, Kau Tung sudah melepaskan pakaiannya, dan ketelanjangan si Kau Tung yang tampan membuat Wan Lin makin terangsang, terlebih saat pakaiannya dipertelis seiring hentakan birahi Kau Tung yang memburu, mulut Kau Tung melumat dadanya yang putih cerah laksana pualam, lembut selembut sutra, merekah laksana merekahnya bunga di musim semi, tangan jel si tampan menarik celananya dan meremas semua bagian di bawah sana, Wan Lin makin menggelinjang, mengerang kenikmatan. Cepat, siapkan anggota, kita akan menghadapinya, di mana A, Jun dan A kau, terdengar suara kuisan okei memerintah anak buahnya, kedua pasangan yang dimabuk pirahi itu tersentak. Ada apa Kau Tung tanya Wan Lin segera duduk, suara hiruk pikuk pertempuran pun terdengar, Wan Lin dan Kau Tung segera bergegas memakai kembali pakaian mereka, dan kemudian keluar, dan di mulut guah-guah pertempuran sengit terjadi antara pasukan tentara dengan anak buah kuisan okei, kuisan okei juga sudah ada di tengah-tengah pertempuran, Wan Lin dan Kau Tung segera menerjang ke dalam pertempuran. Wan Lin dengan pedang di tangan dalam hitungan menit telah membabat tujuh pasukan pemerintah, dua tenaga bantuan ini membuat pasukan pemerintah agak undur. Serang terus, jangan mundur teriak Gui Chiang Kun selaku pimpinan pasukan, kedatangan pasukan pemerintah ini kesarang kuisan okei dipicu oleh perampokan yang dilakukan sim dengan anak buahnya sebelum bertemu dengan Wan Lin, barang perampokan itu adalah milik pemerintah yang dibawa pejabat Wan yang dikawal sebuah piawakiok. Pasukan pemerintah demikian tanggap atas perampokan itu, karena di samping barang berharga milik pejabat Wan, pejabat Wan juga membawa sebuah daftar dan peta kekuatan pasukan pemberontak yang akan dibawa ke Kota Raja, namun peta itu hilang bersama tuasnya pejabat Wan oleh ulah perampok Kui Hou, dengan sigap Gui Chiang Kun membawa pasukan ke hutan harimau, dan tengah malam itu mereka menyerang saat kuisan okei dan anak buahnya sedang tidur, karena pimpinan kelompok tidur dalam keadaan mabuk, sehingga sulit untuk dibangunkan, dan pasukan pemerintah sudah mengganyang puluhan anak buah yang menjaga di luar. Saat kuisan dan anak buahnya keluar pasukan Gui Chiang Kun sudah berada di mulut goa, dan pertempuran pun segera terjadi, kuisan dan anak buahnya sudah terjepit, dan anak buahnya sudah banyak yang tewas, namun berkat kemunculan Wan Lin dan kautung tekanan dari serangan Gui Chiang Kun pecah, keganasan dan kekosenan Wan Lin sebagai laosi sangat membantu keadaan yang terdesak menjadi yang mendesak. Wan Lin bergerak lincah membabat habis penghalangnya menuju Gui Chiang Kun, dan ketika sudah dekat, Gui Chiang Kun berhadapan dengan Wan Lin, Gui Chiang Kun adalah panglima yang handal dan berilmu tinggi, dua orang itu pun berdual dengan seru dan sengit, Wan Lin dengan ilmu-ilmu simpanannya menyerang dengan dasyat, Gui Chiang Kun juga tidak mau kalah ayunan dua golok di tangannya bergerak cepat menangkis dan mencari celah untuk merubuhkan Wan Lin, sampai seratus jurus keadaan masih seimbang, Wan Lin mengerahkan San Sui Epek Chiang Gui Chiang Kun terdesak hebat sehingga empat puluh jurus kemudian Gui Chiang Kun tidak bisa menghindari pukulan luar biasa itu setelah selamat dari sabetan pedang Wan Lin. Duk, Heg, pukulan berhawai yang itu menghantam telak dada Gui Chiang Kun, Gui Chiang Kun terlempar sambil muntah darah dan saat ia terhempas ke tanah nyawanya sudah melayang. Melihat pimpinan mereka tewas, keadaan pun berbalik, pasukan pemerintah mundur dan melarikan diri, dan dikejar sisa anak buah Kui San Oke, pertempuran selesai setelah matahari terbit, mereka kembali ke dalam goa. Baru kali ini kita diserang pasukan pemerintah, ujar Kui San Oke heran. Mungkin ada sesuatu yang penting sehingga mereka melakukannya, sahut Wan Lin. H.M.H., mungkin juga, tapi apa yang mereka inginkan untuk apa dipikirkan, yang penting kalian harus perketat pepenjagaan dan selalu waspada, sahut Wan Lin. Baiklah Kui San Oke saya akan pergi mandi dan berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Baiklah Lao Si, sahut Kui San Oke dan kemudian mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Wan Lin segera ke kamar setelah membersihkan diri, di dalam kamar ia berganti baju. Apakah kamu akan berangkat pagi ini juga? Lin Moi tanya kau tung tiba-tiba muncul di depan kamar. Benar, memang kenapa? Apakah tidak sebaiknya 2-3 hari lagi baru kamu pergi? Tidak bisa kau tung, tugasku amat penting untuk pamur golongan kita. Tapi, semalam sungguh tidak nyaman karena tidak tuntas. His, jaga bicaramu kau tung bentak Wan Lin. Kau tung merasa kecut, tidak dinyana perempuan kosen dihadapannya. Ini laksana macan jinak. Lin Moi aku sungguh jatuh cinta padamu. Bujuk kau tung urusan itu nanti saja kita bicarakan setelah urusan dukun lunsan selesai. Benarkah Lin Moi? Sahut kau tung dengan senyum, Wan Lin mengangguk lembut. Wan Lin meninggalkan hutan harimau, walaupun wajah sitampan kau tung memenuhi benaknya dan kata cinta yang diungkapkannya, namun karena tugasnya lebih penting dia mencoba mengesampingkan hatinya, untuk cinta Wan Lin masih harus berpikir, karena ia maklum bahwa di kalangan mereka urusan itu rada menggelikan. Ia tahu bahwa kau tung memiliki tiga wanita cantik, dan apakah kau tung akan melepaskan peliharaannya demi cinta, harus diuji dulu, tapi kalau hanya cinta sesaat kau tung memang sangat mempesona, dan hal itu hampir ia nikmati kalau tidak ada keonaran yang muncul tiba-tiba. Wan Lin mendaki angsan, baru sampai di lereng ia berpapasan dengan Ang Bin Kui. Lao si murid siampu lem sinpek tanda tanya sapa Ang Bin Kui benar Ang Bin Kui, sahut Wan Lin padahal lelaki separuh tua dengan muka kemerah-merahan itu, dalam pandangan golongan mereka, tata kerama tidaklah penting, yang menjadi ukuran adalah kesaktian, Wan Lin tidak sungkan pada orang yang lebih tua darinya, karena dalam hirarki Wan Lin dan Lao Lao yang lain adalah orang kedua di puncak pimpinan, sementara Ang Bin Kui adalah orang satu tingkat di bawahnya, terlebih Kui San Oke yang berada dua tingkat di bawahnya, apatah lagi kau tung, atasannya hanya suhunya dan lima datuk lainnya, suhunya lem sinpek sangat menekankan hirarki itu karena, selama enam datuk memulai rekanan 30 tahun yang lalu, hirarki ini sangat kuat, dan hasilnya memang enam datuk berhasil menyatukan aliran mereka dengan kuat, dan oleh karena hirarki berlandaskan kesaktian, maka enam datuk menjadi manusia-manusia pengah dan kenyataannya makin sombong maka makin dihormati oleh bawahan mereka, karena kesombongan adalah kebanggaan dalam pandangan golongan mereka, dan kesombongan itu diwariskan pada Lao sebagai murid-murid mereka, tidak terkecuali Wan Lin sendiri. Apakah kita akan berangkat hari ini Lao Si? Tidak Ang Bin Kui, besok saja kita berangkat, hari ini saya mau istirahat di gubukmu. Baiklah kalau begitu Lao Si, marilah kita naik ke puncak, sahut Ang Bin Kui dengan hormat. Keduanya bergerak gesit mendaki puncak, tempat Ang Bin Kui tidak bisa dikatakan pondok, karena bangunan di atas puncak itu sangat mentereng dan megah, Ang Bin Kui hidup bersama tujuh orang wanita cantik yang menjadi selirnya dan lima orang pelayan wanita dan tiga orang pelayan laki-laki, ketujuh selirnya menyambut Teran Cao Koko kenapa kembali apakah ada yang tinggal? Tidak Bian Moi, tapi kita kedatangan tamu agung, kenalkan Lao Si ini adalah tujuh selir saya yang selalu menyambut saya sepulang perjalanan, ujar Ang Bin Kui dengan senyum. Hai, hai, ternyata kamu hidup lumayan nyaman juga Ang Bin Kui, puji Wan Lin. Hehehe, kalau tidak mencari kesenangan dan kenyamanan untuk apa kita hidup? Hai, hai, kamu memang benar Ang Bin Kui, tempatmu ini luar biasa. Hehehe, marilah kita masuk Lao Si, ujar Ang Bin Kui. Hari itu Wan Lin dijamu oleh Ang Bin Kui beserta ketujuh selirnya, Wan Lin sangat menikmati istirahatnya di puncak yang indah itu, terlebih di kala sore hari saat safak merah menghias langit berpadu dengan warna dedaunan pohon berwarna merah yang memang banyak tumbuh di sekitar lembah, membuat suasana tempat itu jadi temaram menerbitkan suasana romantis dalam hati yang menikmatinya, Wan Lin juga merasakan hal itu sehingga ia teringat lagi pada si tampan kautung. Keesokan harinya Wan Lin dan Ang Bin Kui meninggalkan Ang San, mereka singgah sebentar di kota Kunming untuk membeli dua ekor kuda, lalu dengan memacu kuda keduanya meninggalkan kota Kunming menuju kota Dali, Lijiang dan memasuki wilayah barat yang bersalju dan masuk provinsi Kianghai di mana pegunungan Kunlun yang terbentang dari provinsi tersebut melewati perbatasan Ksinjiang hingga sampai ke Pamir di Tajikistan. Wan Lin dan Ang Bin Kui disambut dua orang Tosu berumur 30 tahun. Maaf jiwi ini siapa dan ada apa hingga berkunjung ke tempat kami? Kami datang hendak menekankan seuatu pada kalian sebagai lima perguruan besar, jadi kami hendak menjumpai para pimpinan kalian, sahut Ang Bin Kui. Lalu siapakah kalian, yang sepertinya berniat tidak baik ini? Hahaha, hahaha, katakana pada pimpinanmu supaya keluar menghadap Ang Bin Kui bersama Lao Si dua utusan dari Liok Ciampual, sahut Tang Bun Kui. Kalian ternyata dari aliran Hektu yang hendak mengacau di sini, haaat, dua orang Tosu itu bergerak menerjang Ang Bin Kui. Dan Wan Lin. Buk, plak, Wan Lin menakis dan memberi pukulan serta tamparan telak pada seorang Tosu, Tosu itu terlempar dua tombak dalam keadaan tewas karena kepalanya pecah, sedang Tosu yang 1-20 gebrakan baru dapat tumbang oleh cakaran Ang Bin Kui. Suara pertempuran itu telah membuat tiga sute dari Chiang Bujian muncul. Siapakah kalian yang begitu ganas hingga membunuh tanpa alasan pada dua orang murid kami, Tegur Kun Lun Kiam apakah yang dihadapan kami ini? Tiga sute dari Chiang Bujian tanda tanya Kun Lun Kiam, Kun Lun Taihab dan Sin Kun. Kalau tidak salah duga apakah kamu ini Ang Bin Kui sahut Sin Kun? Hahaha, hahaha, dugaanmu tepat Sin Kun, tentunya kedatanganku juga dapat kamu duga bukan? Apa masalahmu sehingga datang-datang lalu membunuh sahut Sin Kun? Hahaha, hahaha, dari dulu pihakmu dan pihakku ada masalah. Kami tidak pernah berurusan denganmu, lalu kenapa kamu ke sini? Dengarlah Sam Wito Tiang, aku Wan Lin tidak mau bertele-tele, kami datang hendak menantang kalian sebagai pihak Hektu, selawan Lin. Gadis muda apakah muridku itu bekas tanganmu tanya Kun Lun Taihab sambil menuju muridnya yang tewas dengan kepala pecah. Benar, jika engak kau tidak terima kenapa masih berdiri, majulah. Tanda seru tentang Wan Lin, Kun Lun Taihab kalap dan lalu menyerang. Dengan lompatan gesit dengan jurus Kun Lun Pai yang luar biasa, Wan Lin berkelit, dan pada serangan kedua Wan Lin menyambut dengan kedua tangannya. Plak, duk, kedua lengan bertemu saling tekuk dengan cepat, pertempuran jarak dekat terjadi dengan cepat dan seru. Plak, duar, dua telapak tangan beradu, dua singkeng beradu menimbulkan ledakan dasyat, Kun Lun Taihab terlempar dua tombak sementara Wan Lin hanya undur satu tindak, ketiga sesepuh Kun Lun Pai terkejut melihat betapa singkeng gadis muda itu jauh di atas Kun Lun Taihab. Wan Lin tidak menunda, setelah undur satu langkah ia memekik sambil melompat ke udara laksana anak panah melesat menukik ke arah Kun Lun Taihab yang sedang pusing dan sesak. Plak, wut, duk, hoak, lengan kecuanya bertemu sambaran kaki Wan Lin dapat dilakan dengan melompat, namun karena tangan keduanya melekat, membuat Kun Lun Taihab terkejut sehingga pukulan susulan yang mengarah hulu hatinya, tubuhnya lemas dan berlutut di hadapan Wan Lin, saat pukulan terakhir akan menghancurkan kepala Kun Lun Taihab. Des, duar, pukulan Wan Lin ditangkis sebuah bayangan gesit, dua singkeng yang beradu berdentum, sehingga membuat Wan Lin berjumpalitan ke belakang dan mendarat mulus di atas tanah. Luar biasa, siapakah kamu anak gadis muda tanya K.H.U. Gin Tao yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan sutenya. Aku Wan Lin, apakah kamu Chiang Bu Jin Kun Lun Pai tanya Wan Lin. Benar Syo Chia, apa hubunganmu dengan Lem Sin Pek? Beliau adalah suhuku, bersiaplah Totiang. Tunggu dulu, kami tidak pernah berurusan dengan Lem Sin Pek. Kenapa kita harus bertarung? Dengan suhuku mungkin tidak tapi aliran Hektu dan aliranmu tidak akan pernah selaras. Benar dan dari dulu memang begitu. Nah, oleh karena itu kami datang menakankan pada aliranmu bahwa kami Hektu yang menguasai Jagad Bu Ilin, kesewenang-wenangan tidak akan pernah kalah dari keadilan Syo Chia. Totiang aku kesini bukan hendak mendengar pendapatmu, aku kesini hendak menantangmu. Baiklah Wan Syo Chia aku sudah siap menghadapimu, tantang K.H.U. Gin Tao. Bagus kea-a-at. Wan Lin memulai serangan dengan jurusan S.W.E. Pek Chiang pertempuran sengit dan seru berlangsung dengan menegangkan, keduanya bergerak lincah dan gesit, getaran hawa sakti membuat halaman perguruan itu bergetar, para murid Kunlun Pai yang berbaris di belakang dengan serius memperhatikan dual tingkat atas itu, Ang Bin Kui dengan senyum jumawa menonton sambil tetap waspada pada ketiga sute K.H.U. Gin Tao. Pertempuran memasuki jurus ke-200, namun Wan Lin belum dapat mendesak Chiang Bujin, lalu Wan Lin mencabut pedangnya dan dihadapi oleh K.H.U. Gin Tao dengan pedang pusaka Kunlun yang dilempar seorang murid yang melayani K.H.U. Gin Tao, ilmu pedang Kunlun Pai berhadapan dengan ilmu Beng Toat Pek Lek Kiam yang dimainkan Wan Lin Sinar pedang berkeredapan sangat menyilaukan meta, pertarungan senjata yang luar biasa ini sangat mendebarkan, dua kilatan pedang sambar menyambar di antara gerakan kedua petarung. Setengah hari pun berlalu pertarungan masih alat dan seru, namun menjelang sore hari ketika Wan Lin terus mengajak Chiang Bujin beradu Sin Kang, dan dalam hal ini Chiang Bujin dan Wan Lin sama-sama kuat, namun setiap kali adu Sin Kang nafas menjadi hal yang terpenting, dan itu dimanfaatkan Wan Lin sebaik-baiknya dengan mengerahkan cacaran pedangnya mengambil peluang saat nafas orang tua itu sesak, Chiang Bujin terpaksa mundur dari kejaran ujung pedang Wan Lin, sehingga pada satu kesempatan saat ledakan Sin Kang untuk kesetian kaliannya berdentum, Wan Lin yang terpapar dua tindak bersalto memainkan pedangnya dengan lincah. Serat, krak, meta pedang Wan Lin menyabet bahu dan membaacok tangan Chiang Bujin hingga putus sebatas siku darah memancur deras, Chiang Bujin tidak bisa mengelak serangan cepat itu karena nafasnya yang sesak membuat dialambat. K.H.U. Gintao menotok bahunya untuk menghentikan aliran darah, ketiga sutenya mendekati dengan wajah cemas. Aku sudah kalah Syochia, lalu apa maumu apakah kamu akan sekalian mencabut nyawa kami? Tanya K.H.U. Gintao. Tidak, pengakuanmu itu sudah cukup, dan kun lumpai harus tahu diri dan jangan berani macam-macam dengan golongan kami, setiap bajak, rampok dan organisasi di bawah Hektu jangan sekali-kali kalian sentuh. Hehehe, hehehe luar biasa semangatmu Syochia dalam menegakkan benang basah aliran kalian, baiklah hari ini kami telah melihat kekuatan kalian, tapi ada saatnya kalian akan centang perenang. Hal itu tidak akan terjadi Totiang, tidak akan ada dari kalian yang akan melahirkan generasi yang melebih ketangguhan kami, dan ketahuilah aku ditugaskan untuk kalian, sementara. Delapan rekan kami juga sedang melakukan hal yang sama di empat perguruan besar lainnya. Hehehe, kata-kata Jumawa yang luar biasa, empat perguruan besar adalah secuil dari kekuatan kebaikan Syochia, dan kamu harus sadari itu, masih banyak para petarung pembela kebenaran yang tidak searogen kalian dalam ketenaran, Hai, hai, aku tidak mau berdebat denganmu Totiang, jika yang kamu maksud Pak Sian dan Lem Sian, keduanya pasti sudah mengalami hal yang sama dengan kalian, sudah ingat saja perkataanku, selama organisasi itu adalah Hektu Makakun Lumpai dan siapapun murwit yang bersangkutan dengan kalian, jangan coba-coba berulah, ujar Wan Lin dan kemudian ia berkebuat dari tempat itu di Susulang Bin Kwei. Su Heng, kenapa kita menjadi selemah itu diingusi gadis muda tersebut, ujar Kun Lun Kiam. Sute, kamu jangan lupa, Kun Lun Pai adalah aset Pek Tu dalam membentuk kekuatan yang menjunjung kebenaran, kalah di tangan aliran Hektu tidak seharusnya membunuh Cikal Bakal kekuatan di masa depan. Bukankah dalam membela kebenarannya wapun siap dipertaruhkan, Su Heng Selasin Kun. Benar Sute, sekali lagi saya katakan dengan tuasnya kita akan lebih merugikan, karena salah satu aset Pek Tu ini ada di bahu kita, kita harus bijak melihat situasi, tujuan dari kedua utusan Hektu itu hanya untuk pamor aliran mereka, jadi untuk apa kita tewas hanya untuk membela pamor antara mereka dengan kita, biarkan mereka mabuk pamor, karena pamor mereka tidak akan bertahan lama, kita jangan ikut-ikutan, kita sebaiknya fokus pada tugas dan tanggung jawab kita yang lebih besar, jawab K.H.U. Gintau. Lalu bagaimana dengan ancamannya? Ancaman itu tidak akan menggugah prinsip kita, di mana kezaliman terjadi, tetap saja kita lakukan tugas kita sebagai pendekar, jawab K.H.U. Gintau. Baiklah kalau begitu Suheng, mari kita obatiluka Suheng, ujar Kunlun Kiam, lalu mereka pun masuk kembali ke dalam. Wan Lin dan Ang Bin K.W.I. baru saja meninggalkan kaki Kunlun San, tiba-tiba hujan turun dengan deras, keduanya langsung mencari tempat berteduh. Lalu siapa yang telah kamu lakukan sungguh luar biasa, ancamanmu pada mereka akan membuat aliran kita semakin jaya dan cemerlang, puji Ang Bin K.W.I. Benar dengan takluknya empat partai besar akan memberikan dampak besar pada aliran kita, sahut Wan Lin sambil terus berlari cepat menembus hujan yang diikuti Ang Bin K.W.I. Sementara itu Lawid atau Chaoteng dengan J.H.W.A. Heng Chia mendatangi Siolimpai, J.H.W.A. Heng Chia perawakannya besar dan agak gemuk, umurnya 50 tahun dan kepalanya botak plotos seperti seorang biksu, dulunya J.H.W.A. Heng Chia adalah seorang lama dari Tibet, namun dia menjadi buronan di Tibet karena perilakunya yang bejat dan membuat malu barisan lama, karena terus diburu, J.H.W.A. Heng Chia melarikan diri ke timur, dan di wilayah ini dia menjadi momok menakutkan bagi gadis-gadis maupun wanita paruh baya. Lawid dan J.H.H.H.Cia melakukan tugas yang diperintahkan setelah empat bulan, keduanya sepakat bertemu di Lanzhou untuk berangkat bersama-sama ke Saolin Pai di kota Yuguan. Ketika keduanya sampai di biara Saolin, keduanya disambut seorang biksu muda. Ada keperluan apakah hingga Jiwi Sicu datang kemari cepat panggil pimpinan kalian, kami ingin bertemu sahut Lawid. Pimpinan kami sedang bersiulian dan tidak bisa diganggu, mungkin gak akan keluar kalau kamu meregang nyawa sekarang, H.A.A. Ujar J.H.W.A. Heng Chia sambil mengibaskan tangan dan serangkum hawa sakti menghantam biksu muda, biksu muda itu terlempar dan menghantam pintu gebang, tanpa bersambat biksu muda itu tewas, dalam sekejap para biksu muncul dan menyerang kedua pembuat onar tersebut. Lawid dan J.H.W.A. Heng Chia bergerak tangkas dengan kedua tangan menampar dan memukul keroyokan para biksu, dan dalam dua puluh gebrakan keduanya telah menewaskan empat biksu dan melukai tiga biksu, para biksu terus menyerang dengan gigih. Mundur semua. Terdengar suara lembut berwibawa, lima orang sesepuh Siaw Lim Pai muncul. Amitabasi pakah Jiwi Sicu yang demikian tega membunuhi orang, tanya Law Cheng Hwasyo, Law Cheng Hwasyo adalah pimpinan Siaw Lim Pai dibantu empat sutenya Chu Beng Hwasyo, pimpinan disipliner, Zeng Lun Hwasyo pimpinan ruang, Ma Cheng Hwasyo dan Fang Yuan Hwasyo kepala pelatih. Siapa kami tidak perlu kalian tahu, cukuplah kalian mengenal kami dari golongan H2, jawab Lawid. H.M.H. Lalu apakah maksud dari perbuatan kalian yang tidak berperibu di ini? Maksudnya adalah bahwa Siaw Lim Pai akan mendapat pelajaran keras dari H2. Siaw Lim Pai tidak pernah berurusan dengan H2, halal apa sehingga kami harus menerima pelajaran dari kalian. Hehehe, hehehe, sudahlah Lauret, bicara panjang lebar akan membuang waktu kita, mari kita langsung hajar selajai Hwa Heng Chia. Benar, eh, lo suhu siapa di antara kalian yang menjadi pimpinan? Pinto adalah pimpinan di sini, sahut lau cheng hw siu. Bagus lo suhu, apakah kamu berani dual dengan saya tantang Lauret? Untuk apa berlaku sia-sia dan tidak bermanfaat anak muda? Hahaha, benarlah kata orang, kalian ini banyak bicara, katakana saja kamu takut pada saya lo suhu. Terserah apa katamulah, sekarang pergilah kalian. Hahaha, hahaha, empat nyawa muridmu kamu anggap angina lalu, betul kalian ini pengecut. Kami tidak mau mengikat karma yang akan terus mengejar kehidupan kami. Cih, kalau kami tidak mau pergi, lo suhu mau bilang apa tanda tanya bawa saudara kalian dan kita masuk ujar lau cheng hw siu pada murid-muridnya sambil membalik hendak masuk ke dalam. Sialan, haaat, Jai Hwa Heng Chia bergerak menyerang lau cheng hw siu. Plak, duar, Jai Hwa Heng Chia bergetar sementara Fang Yuan bergeser dua tindak. Jai Hwa Heng Chia dengan ganas menyerang Fang Yuan Hw siu, pertempuran sengit pun berlangsung, Jai Hwa Heng Chia dengan senjata hau chenya menyerang bertubi-tubi, karena terdesak hebat Fang Yuan menerima toya dari seorang muridnya, pertarungan senjata berlangsung seru dan menegangkan. Delapan puluh jurus sudah berlangsung, Fang Yuan Hw siu sudah mulai terdesak, asap hau chenya yang demikian mengganggu membuat Fang Yuan Hw siu tidak konsentrasi, dan dua puluh jurus kemudian. Tuk, des, hau chenya Hwa Heng Chia mengetuk belakang telinga Fang Yuan, dan disusul tendangan menghantam punggungnya, Fang Yuan terjerembap dan bergeser satu tombak dalam keadaan tewas. Ma Zeng Hw siu hendak menyerang. Jangan bertindak Masute teriak Lau Cheng Hw siu, sambil melangkah mendekati Lao Tid. Aku sudah siap, apa yang hendak kamu lakukan? Bagus lo suhu, terima serangan kuhaat sahut Lao Tid sambil menerjang dengan kuat dan gesit, Lau Cheng Hw siu menyambut serangan Lao Tid keras lawan keras. Plak, duar, Lao Tid terpapar tiga tindak, sementara Chiang Bujain bergeser ke belakang satu tindak, lalu Lao Tid kembali menyerang. Setelah Chiang Bujain mengukur Xin Kang lalu serangan kedua ini diilakan untuk mengukur Gin Kang, ternyata Gin Kang keduanya seimbang. Chiang Bujain dengan lues bertarung jarak dekat dengan Lao Tid, pertarungan yang indah dan kokoh, karena masing-masing mengerahkan trik kuncian yang luar biasa. Dalam hal jurus dan Xin Kang Lao Cheng Hw siu masih di atas Lao Tid, hanya dalam Gin Kang keduanya seimbang, maka untuk merobohkan Lao Tid, Lao Cheng Hw siu dalam setiap jurusnya menggunakan Xin Kang, sehingga tiap pertemuan lengan, Lao Tid merasa tergetar dan nafasnya sesak. Setelah lebih seratus jurus, Lao Tid akhirnya tidak dapat mengelak ketika sebuah pukulan menghantam dadanya, Lao Tid terlempar satu tombak sambil memuntahkan darah, Lao Cheng Hw siu menghentikan serangan. Serangan. Jai Hw Aheng Chia merasa cemas, karena ternyata Lao Tid belum mampu mengatasi Xiaolimpai. Lao Tid dengan susah payah bangkit dan dengan mengatur nefas, dia kembali menyerang dengan pedangnya dalam rangkaian jurus Injib Huikui. Lao Cheng Hw siu dengan rosaryonya mengimbangi serangan Lao Tid, pertarungan dengan senjata pun berlangsung sengit, hanya 40 jurus Lao Tid kembali terdesak, luka dalam yang dideritanya jelas mempengaruhi kegesitannya. Melihat hal itu Jai Hw Aheng Chia tiba menerjang Chiang Bujian dengan Hao Chia-nya, namun serangan ini terpaksa dibatalkan karena serangkum hawa sakti menerpa dari samping, Chu Beng Hw siu telah mengagalkan niat Jai Hw Aheng Chia. Jai Hw Aheng Chia tak dapat tidak harus menghadapi Chu Beng Hw siu. Lao Tid pada jurus ke-50 akhirnya harus mengakui Chiang Bujian yang kosan ini, dua kali rosaryo menghantam tengkuk dan lambung Lao Tid. Hingga Lao Tid mengeloso tidak berdaya, tulang lehernya remuk dan lambungnya merasakannya riang sangat. Sementara Jai Hw Aheng hanya dalam jangka 70 jurus ia sudah terdesak hebat, terlebih karena melihat Lao Tid sudah tergeletak tidak berdaya, Jai Hw Aheng Chia berusaha melepaskan diri, namun gerakan Chu Beng Hw siu mengatasi dan mengurung ruang geraknya, dua tamparan dan satu tendangan telah bersarang pada tubuhnya, sehingga nafasnya sontak kembang kempis. Jai Hw Aheng Chia dengan serangan terakhir mengerahkan Gin Kang pada kepalanya yang botak menyeruduk, Chu Beng Hw siu dengan cepat memasang kuda-kuda dan menerima kepala itu dengan perutnya. Pak, gerakan ini adalah gerakan menyabung nyawa, untungnya tenaga yang mengalir di perut Chu Beng Hw siu mengatasi Sin Kang di kepala Jai Hw Aheng Chia, sehingga kepala Jai Hw Aheng Chia langsung remuk saat dimasuki hawa Sin Kang Chu Beng Hw siu, setelah menggelapar sesaat Jai Hw Aheng Chia pun dilepas Chu Beng Hw siu dalam keadaan tewas. Lauret masih tidak sadarkan diri, Lau Cheng Hw siu menyuruh menguburkan murid-muridnya dan Jai Hw Aheng Chia yang tewas, dan mengobati Lauret, menjelang sore Lauret siuman, dia melihat dirinya ada dalam sebuah kamar. Ia hendak berdiri namun dia tidak sanggup karena perutnya terasa kaku, dan lehernya sangat sakit, dia mengingat kejadian-kejadian sebelum ia pingsan, saat malam tiba, seorang biksu muda masuk ke dalam kenapa kalian tidak membunuhku? Kutanya Lauret dengan ada marah, biksu muda itu diam saja dan memberikan semang ke obat. Minumlah obatmu supaya perutmu tidak kaku lagi, dan besok semoga kamu sudah bisa berdiri, ujar biksu muda itu dan langsung keluar dari kamar. Biksu bagaimana saya bisa minum untuk duduk saja saya tidak bisa, ujar Lauret, biksu itu kembali ke dalam, lalu tanpa bicara ia meminumkan obat pada Lauret, setelah itu biksu itu keluar, Lauret dengan lemah terbaring di dipan yang keras, panjang pendek Lauret menggerutu di dalam hati. Keesokan harinya, Lauret bangun dan mencoba berdiri, rasa kaku di perutnya masih terasa, namun ketika dia paksakan, dia berhasil duduk, tidak lama kemudian senampan nasi dan sayur beserta cangkir obat dihidangkan. Silahkan makan dan minum obatnya tuan ujar biksu itu dan kemudian biksu itu keluar, Lauret makan dan minum secangkir obat, dan kemudian Lauret baring kembali. Saat siang Lauret bangun dan rasa kaku di perutnya sudah hilang dan dia mencoba duduk, dan ternyata ia mampu tanpa merasa sakit, ia coba turun dari dipan dan berdiri, dan hal itu pun dapat dilakukannya tanpa ada sakit di perutnya, Namun lehernya tetap terasa nyeri dan kepalanya belum bisa tegak karena sangat nyeri jika ditegakan, sehingga dengan kepala mereng Lauret mencoba melangkah, seorang biksu masuk membawa senampan nasi dan sayur. Biksu kawan saya di mana tanyalah Lauret. Kawan Tuan sudah tewas dan dikuburkan di kaki bukit, Tuan makanlah jawab biksu. Sambil mengemas senampan tadi pagi dan keluar. Setelah selesai makan, tiba-tiba Chubeng Hwasyo masuk bagaimana keadaanmu anak muda? Kenapa kalian tidak sekalian saja membunuhku? Tanda tanya urusannya wa bukan urusan kami, dan nampaknya anda sudah mendingan, sebaiknya hari juga anda meninggalkan tempat ini. Lo Suhau, jangan dikira karena kalian telah bermurah hati padaku. Aku akan segan untuk kembali berusaha membunuh kalian. Itu urusanmu anak muda, sekarang pergilah sahut Chubeng Hwasyo, Lauret dengan kepala mereng mengemasi buntalannya dan keluar dari kamar diantar keluar oleh Chubeng Hwasyo. Lauret menuruni bukit, ketika sampai di kaki bukit ia melihat sebuah kuburan baru, Lauret duduk bersimpuh dengan nak kepala miring. Jai Hwasyo tenaglah engkau di alam sana, aku akan membalaskan kematianmu, bisik Lauret, kemudian Lauret berdiri dan melanjutkan perjalanan, Lauret tidak bisa berlari cepat karena merasa janggal dengan kepalanya yang miring. Menjelang sore Lauret memasuki sebuah desa, karena sudah sore penduduk kampung sudah sepi dan tidak ada yang di luar rumah, Lauret melihat seekor kuda berban, lalu Lauret mencuri kuda itu dan memacunya keluar desa. Perjalanan Lauret sungguh menderita, kepalanya yang mereng membuat ia tidak nyaman, namun berkat obat oles yang ia beli di sebuah kota kecil, dua minggu kemudian kepalanya sudah bisa ditegakkan tapi belum normal, tapi cukup nyaman untuk dibawa berlari cepat. Dua bulan kemudian Lauret memasuki kota Xining, dan kepalanya sudah normal, hanya bekas hitam bekas hantaman Rosoyo pada lehernya tidak bisa hilang, sehingga lehernya seperti memiliki tiga titik tahil alat sebesar jempol orang dewasa. Di sebuah hutan sebelah selatan kota Kaifeng seorang kekek tua sedang bersandar pada sebuah pohon, hari yang trik itu membuat kerimbunan hutan menjadi tempat yang nyaman untuk istirahat, karena nyamannya hembusan angin yang berhembus membuat kakek itu mengantuk, tidak lama kemudian ia pulas, dan setengah jam kemudian ia tersentak karena gerakan halus. Hehehe, hehehe selamat bertemu Pak Sian, sapa kakek tua yang muncul dari rimbunan. Haya ah, ternyata kamu Lemsian mengganggu saja, sahut kakek yang ternyata Pak Sian. Lemsian kamu mau kemana? Aku sebenarnya sedang mencarimu, bahkan aku sudah sampai di tempatmu dihehat, namun pondokmu kosong, kamu dari mana saja Pak Sian? Eh, sepertinya penting sehingga kamu ke tempatku, aku hanya ingin melihat keadaanmu Pak Sian. Hehehe, sejak kapan engkau demikian perhatian padaku Lemsian, utangku rasanya tidak ada padamu. Hehehe, kamu bisa saja Pak Sian, eh apa kamu pernah jumpa dengan salah satu enam darah hitam? Tidak, aku tidak ada jumpa dengan mereka, ada apa kenapa kamu bertanya hal itu? Masalahnya mereka punya program untuk mempensiunkan kita dari dunia ini, sehingga mereka mencari kita. Hahaha, kenapa dengan orang-orang itu, sepertinya lagi kumat ya? Sepertinya demikian Pak Sian, lalu apa kamu ditemui mereka? Benar, yang bertugas menemuiku adalah Lemsian Pek, dan mungkin yang akan menemui adalah Pak Quailo. Pak Quailo tidak sempat menemui saya, karena urusannya lebih penting dari nyawa saya. Hehehe, hehehe, apa maksudmu urusan kebangsawanannya Pak Sian? Benar, dan lalu bagaimana hasil pertemuanmu dengan Lemsian Pek? Aku nyaris tewas Pak Sian, namun Tian belum menghendaki aku meninggalkan dunia ini. HMH, memang Lemsian Pek seorang kawakan yang luar biasa, bagaimana ceritanya sehingga kamu lepas dari maksud jahatnya? Saat saya terdesak hebat, tiba-tiba datang seorang anak muda menolong saya. Anak muda wah, siapa anak muda yang dapat mengatasi Lemsian Pek? Kamu tentunya sudah mendengar nama baru yang muncul di dunia persilatan, bukan? HMH, apa maksudmu Bun Leong Tehap? Benar, dialah yang telah menolong aku saat itu, seorang pemuda gunung yang baru turun gunung. Namanya sangat santer ketika saya kembali dari barat dan memasuki selatan, bagaimana menurutmu karakter pemuda itu? Tanda tanya, dia masih sangat muda, kita akan banyak mengharap padanya untuk mencegah keinginan-keinginan liar dari para datuk, namun kita juga cemas akan kemudaannya yang tentunya rentan akan godaan. Jika dia diasuh oleh seseorang mungkin tidak perlu dicemaskan, karena sedikit banyaknya ia sudah mempunyai dasar memahami hidup. Benar apa yang kamu katakan apak Sian, tapi sepertinya Han Ji memang hanya dibesarkan oleh kitab, ujar Lemsian. Apakah dia Sihon? Benar namanya adalah Han Han Fe'i, memang sempat kami bicara dan memberi dia sedikit wajangan. Seharusnya kalau kamu sudah tahu keadaannya, alangkah baiknya kamu ajak dia mondok sebentar denganmu. Hal itu tidak terpikirkan saat itu, nanun selama setahun ini saya mendengar namanya masih berpegang pada nilai bilai kemaslahatan. Ya, dan saya juga dengar bahwa empat pang cukai pang bawahan dari Coatung Mokai sudah tewas di tangan pendekar muda itu. Benar, saya dengar juga begitu, saat pulang dari tempatmu, tentunya itu akan membuat enam datuk terkejut, dan akan membuat mereka murka. Benar apa katamu Pak Sian, eh sebenarnya kamu kebarat untuk apa? Saya sedang kelasa bertemu dengan pimpinan Dalai Lama Jubah Merah. Oh, lalu bagaimana kabar Yang Gun Lama? Dia sehat dan baik-baik saja, kami banyak bercerita tentang perjuangan Liu Xuan, dan bahkan menyarankan pada saya untuk ikut andil dalam perjuangan menggulingkan rezim sekarang yang korup dan aniaya. Lalu bagaimana tanggapanmu Pak Sian? Aku katakan padanya urusan kebangsawanan ini tidak sekedar pertempuran dua gajah, dan yang naas adalah pelanduk. Sekilas memang pendapatmu dapat diterima Pak Sian, terlebih jika dilihat banyak pendukung Liu Xuan para ahli silat dari golongan hitam, dan mereka tergabung dalam angbitin, barisan alis merah, dan saya dengar juga Pak Kwailo merupakan senior dalam barisan itu. Nah lalu kenapa hanya sekilas benarnya Lam Sian? Karena urusan menggulingkan rezim yang korup ini dibutuhkan kekuatan dari berbagai sumber, karena hal yang utama adalah fisik bukan sprit, jadi kita tidak bisa nafikan bahwa golongan hitam punya kekuatan dan itu sangat dibutuhkan untuk menggulingkan rezim yang menyengsarakan rakyat ini. Hehehe, Lam Sian apakah kamu akan ikut masuk angbitin? Tentu tidak Pak Sian, benar bahwa angbitin salah satu basis terbesar dan terkuat di pihak Liu Xuan, namun basis kekuatan bukan hanya angbitin, saya dengar ada salah satu basis. Kekuatan pangeran yang terdiri dari kumpulan para hohan dan pendekar, dan ini saya yakin murni hanya kemaslahatan rakyat tanpa embel-embel lain. Lalu apakah kamu tertarik Lam Sian? Benar Pak Sian, setidaknya di penghujung usia yang lanjut ini, saya dapat melakukan bakti pada rakyat jelata, janggal rasanya dalam urusan rakyat yang sebesar ini kita tidak ikut andil walaupun seujung kuku, kita sama-sama tahulah bagaimana karakter rezim yang sekarang, yang memang benar-benar tidak dapat ditolerir lagi, dan saat ini Qiblat yang menjadi harapan rakyat dalam memperbaiki keadaan adalah pangeran Liu Xuan sebagai penerus dinasti Han yang dikudeta oleh Wong Mang, bagaimana menurutmu Pak Sian? Saya belum merasa ngeh dengan urusan politik dan pemerintahan ini Lam Sian, namun untuk melihat organisasi hohan yang kamu katakan tadi pantas untuk dijajaki. Benar, dan hal itu juga lah yang saya ingin lakukan saat ini, dan kalau Pak Sian setuju marilah kita sekarang ke tempat tersebut, memang tempatnya di mana? Katanya ada di kota Kaifeng. Kalau begitu marilah kita berangkat sahut Pak Sian, lalu kedua kakek kosin itu meninggalkan hutan menuju kota Kaifeng. Kota Kaifeng merupakan salah satu basis kekuatan pasukan pendukung Liu Xuan, di sebuah bangunan di pinggir kota sebelah barat merupakan tempat berkumpulnya para pendekar yang direkrut oleh Jendral Li, para pendekar dikumpulkan di sebuah bangunan yang diberi nama dengan Ho Han Jiang Zhu, gedung orang gagah, gedung itu didipimpin oleh KHU. Chiang Kun seorang ahli militer yang handal, dan perekrutan para pendekar ini merupakan ide dari KHU Chiang Kun pada Jendral Li.